Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini bersama channel Bepah Kupi Kali ini aku yang akan bawakan videonya, nama aku Akbar Dan di kesempatan kali ini, aku cukup excited sih sebenernya, Bepahku Aku ini orangnya suka nonton film, dan juga suka nopi Jadi kenapa enggak sih kalau aku sharing ke kalian top 3 perfilman Ya, judul film lah ya, judul film Yang di dalamnya itu ada unsur tentang perkopiannya Jadi sekaligus kalian nonton film, kalian memenuhi kesukaan kalian ya terhadap penonton film itu ya Movieholik ya mungkin orang-orang bilang ya Aku ingin memberikan kalian 3 judul film yang cocok buat kalian tonton Sekaligus ngopi, mau sendiri ataupun bareng teman-teman Jadi, stay tune terus, karena aku akan langsung kasih reviewnya sedikit tentang film ini Film Filosofi Kopi ini menceritakan tentang 2 orang sahabat, yaitu bernama Ben dan Jody Mereka berdua adalah pemilik kedai kopi dari Filosofi Kopi ini sendiri Singkat cerita, mereka mengalami masalah, yaitu terlilih tutang Lalu setelah selesai, datanglah seorang vlogger atau blogger Yang mengampaikan kritik bahwa sana ada kopi yang lebih enak dari kopi racik yang si Ben Dan itu Kopi Tewos Singkat cerita, akhirnya mereka melakukan perjalanan tentang dunia kopi Dan akhirnya mereka menemukan siapa peracik Kopi Tewos ini Dan mereka mendapatkan suatu hal yang berharga dari perjalanan hidup mereka berdua Film Kopi Town menceritakan seseorang yang bernama Will sebagai pemilik kedai kopi Sekaligus dia menjabat sebagai manajer situs website untuk suatu perusahaan elektronik Singkat cerita, dia mendapatkan kabar bahwasannya kedai kopinya ingin dirubah menjadi bistro atau tempat bar Jadi bukan tempat kopi lagi ya Dan dia harus menyusun rencana bagaimana menyelamatkan kedai kopinya itu dari perombakan besar-besaran tersebut Cafe Funiculi Funicula Atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut Before the Coffee Gets Cold Di sini aku cukup merekomendasikan untuk kalian Bagi kalian yang suka kopi sekaligus suka film atau drama Jepang Ada satu kedai kopi di Jepang yang mana dia memiliki tempat khusus Dan kalian ketika duduk di kursi tersebut sambil menyeduh kopi atau minum kopi Kalian bisa menjelajahi waktu masa lalu kalian sendiri Jadi kalau kalian punya penyasalan atau ingin berjumpa seseorang yang sekiranya sudah tiada Kalian bisa berkunjung di kedai kopi ini Jadi itu tadi yang udah aku rekomendasiin ke kalian Top 3 film yang mengandung unsur tentang dunia perkopian Jadi ditunggu apalagi kalau misalkan kalian belum nonton Patut banget untuk coba ditonton Sambil nyeduhin segelas atau secangkir kopi nikmat dari produk lupa kopi Cobain nanti dipeseng ya sekalian Sekalian nonton film juga gitu loh Aku akbar disini yang membawakan video kali ini Dan sampai jumpa di lain-lain waktu dan juga di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton